kruskot, salam dari bayan apa kabar kalian semua semoga keadaan baik hari ini gue mau prepare prepare, prepare kita mau mudik akhirnya kita bisa mudik ini kabar gembira untuk kita yang sudah lama tidak bisa balik ke Indonesia, ke tanah air dikarenakan corona setelah 2 tahun corona akhirnya di tahun ketiga kue dan anak bisa mudik semoga coronanya itu makin lama makin baik kita memang harus berdampingan dengan corona ini kalau hilang lenyap mustahil jadi kita berdampingan sama virus ini ya sudah gue sudah prepare semua prepare pastinya prepare pasport ya sudah pasti ini karena gue lihat gue harus cek-cek juga gengs karena ternyata pasport anak gue tahun ini sebenarnya sudah kuit ya cuman cuman kuitnya itu bulan julie ya gengs kalau pasport kalau pasport disini bikin gampang kuitnya lagi gengs kalau kita sudah mendapatkan vaksin kalau kita sudah mendapatkan vaksin itu sudah dipastikan kita bisa lost tanpa karantina tanpa karantina karena juga kan wancaranya kan untuk bulan april itu kan tidak ada karantina jadi buat kita tuh alhamdulillah hirobil alamin jadi kita tidak perlu lagi bayar ekstra untuk bayar hotel sarat berikutnya juga itu juga vaksin ya untuk vaksin sendiri ya apa sih ininya vaksin loh atau bukti vaksin ya kan ini juga harus dibawa ya dan juga di sertifikat vaksin ini gengs tiga yang pertama kedua dan ketiga gue harus bawa untuk sebagai bukti ya gengs ya dan ini penting juga ya gengs dan juga tiket booking tiket booking ini perlu juga ya karena gue juga melalui online ya gengs ya jadi gue cuma dapet print out ini gue booking tiket ini geng biasanya kalau kita mau ke Indonesia itu minimal ya tiga atau dua tiga atau dua bulan sebelumnya gengs karena apa karena tiketnya masih murah ya karena udah sebulan udah memendekati gengs itu alhasil mahal dan juga ini gengs apa nih asuransi asuransi ini yang penting sekali gengs ya asuransi ini asuransi perjalanan ya asuransi travel gitu gengs ya dan buat gue ini asuransi ini penting sekali gengs sangat-sangat penting karena berhubung gue punya anak kecil si intong ini si intong ini dia kalau ke Indonesia itu udah rutin sakit ya kan waktu satu tahun satu tahun ya maksudnya dia umur satu tahun ya kita tuh lupa geng kita lupa bikin 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 asuransi untuk travel ya kan kita kira asuransi kita yang di Jerman ini bisa di cover gitu kan untuk di Indonesia gitu kan atau di Asia lainnya gitu kan ternyata tidak itu hanya bisa di cover untuk khusus Eropa saja ya sudah jadi waktu dia sakit pertama kita bayar sendiri gengs ya terus di next berikutnya dia di usia 2 tahun seperti biasa ya sakit dan gue udah bikin si asuransi dari bar bar mea ini ya namanya bar mea sorry gengs bar mea ini murah sekali gengs tiap tahun tiap tahun cuma dikenain biaya sekitar 50 euro ya 50 euro ini gue bisa ke cover semua asli ini buat gue tuh dengan harga 50 euro taruh lah ya waktu di awal eh waktu gue kesana safar sakit itu kurang lebih gue harus cas biaya untuk rumah sakit terus obat segala macem ya geng ya itu sekitar 300 300an ya 300 euro gengs itu di cover semua ya kan kita cuma lampirin apa kwitansi bukti rumah sakit ya kwitansi segala macem nanti langsung cair geng duitnya ya terus yang waktu dia umur 3 tahun pun gue balik ya balik dan sakit lagi itu kena biaya rumah sakit sekitar berapa ya ya 400 euro bukan cuma buat anak gue doang buat gue juga bisa dan buat suami juga bisa pokoknya kita including keluarga gitu ya dan disini juga gue liat ada ekstranya gengs ya ini ada ekstranya disini gengs ya ekstra apa-apa aja yang di cover gitu termasuk ini untuk medical covid treatment itu dikena incas juga geng jadi kita free asal kita ada kwitansinya aja geng dari rumah sakit jadi semua free ya total minimum yang di cover itu sekitar 100 ribu US aduh sekitar berapa ya coy pokoknya hampir berapa M gitu ya dan untuk suami gue ya kan karena dia juga prepare mau balik ke Indonesia Raya gitu kan jadi untuk turis sendiri biasanya itu kan visa on arrival ya tapi untuk kasus ini untuk sekarang ini gitu kan dia harus request dulu ke kedutaan gengs ke embasi yang di Frankfurt gitu kan dia udah kontek-kontekan segala macem gitu kan jadi request dulu kesana mungkin sekitar satu bulan sebelumnya dia harus request gitu kan dan peseratan-peseratannya tuh kayak pasport gitu kan pas foto terus bukti hotel gitu kan terus sama rekening dan transfer uang sekitar 50 euro gengnya itu karena gini loh ini agak sedikit lebih mahal ya karena biasanya kalau visa on arrival kita bayar langsung di bandara gitu kan itu kalau gak salah sekitar koreksi ya kalau gue salah karena gue lupa-lupa inget gitu antara sekitar 250 ribu atau 300 ribuan gitu ya dan sekarang 50 euro-an gitu mungkin sekitar berapa ya karena 700-800 ribu berarti kan agak sedikit double lebih mahal ya gengs ya dan ini ada sedikit cerita gengs ya gue biasanya kalau pulang ya pulang ke Indonesia itu biasanya berdua sama anak aja gengs ya dari 2020 kita udah rencana pulang kan 2020 2021 kita udah prepare pulang gitu kan sampai udah beli tiket gitu kan karena waktu itu pandeminya lagi tinggi jadinya cancel gitu kan akhir kita pulang kita mau naik Garuda karena gue penasaran gengs ya kayak apa gitu kan ternyata so far oke banget gengs so far oke gitu kan jadi gini gengs 2019 itu gue terakhir pulang naik ke Garuda dari Muncern ini ke Sipul Sipul Belanda ya itu naik KLM ya karena gak ada kalau di Jerman tuh gak ada gengs ya Garuda jadi ada pesawat ininya lah ya maksudnya pesawat connectingnya gitu kan kita naik si KLM so far gue suka sama Airpod di Sipul ya di Belanda ini gitu karena itu mereka tuh friendly orangnya tuh ramah gitu kan udah gitu juga gimana ya yang didahulukan tuh bener-bener orang tua dan anak kecil gitu keluarga yang punya anak kecil itu bener-bener didahuluin itu gue jempol banget itu makanya sebenernya gue suka naik si Roda ini cuman jauh ya gengnya dari gate-nya tuh jauh sekali udah gitu gue cuman punya waktu 2 jam gitu kan buat gue tuh agak gimana gitu ya walaupun sebenernya gue suka gitu jadi waktu itu pas gue balik mau balik dari Jakarta ke Jerman gitu kan pagi-pagi gue transit dulu di Belanda kan di Sipul dari Sipul gak bisalah ke Jerman karena pada saat itu badai salju gitu kan jadi penerbangan di Jerman tutup gitu kan gue shock gitu gue pikir I don't have money itu pikiran gue memang gue gak ada duit gitu kan gue gak ada duit karena gue inget banget di dompet gue gue cuman punya duit sisaan buat bayar taksi sekitar punya duit 400 ribuan gitu kan aduh gue udah mulai traveling otak gue gitu kan aduh gimana kalau misalnya si Garuda ini gak bertanggung jawab misalnya gitu ya gue tuh gak dapet fasilitas nginep atau bagaimana gitu kan aduh gue gimana nih gue pikir aduh gue bakalan tidur di airport gue bilang gitu kan gue telfan lah suami gue gitu kan gue bilang gue gak bisa pulang gini 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 gitu kan suami gue bilang tapi lo punya duit kan itu yang kita gue tau gitu kan karena memang ini dia yang paling utama gitu kan gue bilang kayaknya gue gak ada duit gitu kan gue cuma punya duit 400 ribu gini 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 gitu kan gue langsung spanding kan gue juga jadi nanti gue telfan lagi ya karena gue juga harus follow the rules gitu kan gue harus kemana-kemana lagi nih gitu kan gue harus cari ke pesat informasi bagaimana-bagaimana gitu kan oke gue cari lah ya aduh gue udah campur aduk ya geng ya anak gue itu rewel sekali ya kan namanya kita baru baru bangun tidur kan karena kan sampai di bandara sifunya itu pagi gengs ya jadi baru melek mata ya habis tidur gitu kan udah mulai stres ya gengnya udah agak-agak stres gitu kan itu antrian tuh panjang banget deh gengs terus suami gue telfon lagi tapi lo bawa kartu kan oke lo gak bawa duit tapi lo bawa kartu ATM kan gue cek dulu gue bilang tapi pikiran gue tuh kayaknya gue memang gak bawa karena gue ganti dompet gitu kan sebelum gue berangkat ke Indonesia gue tuh kayak ganti dompet jadi kayak kemungkinan tuh kartu itu ketinggalan di dompet yang satunya begitu gue buka gak ada gue nangis gengs waktu itu gue nangis kayak gue susah banget pada saat itu ya geng gue sampe kalo sampe sekarang tuh gue bilang ya Allah gue sedih gitu gue tuh sedih banget sampe segitunya gue gak gak pegang duit euro gitu kan gue tuh gue inian semua istilahnya tuh gue gue tukerin semua gitu kan uang makanya penting banget deh kita tuh harus nyusahin duit gitu kan itu penting banget euro tuh harus simpen di dompet itu ini pengalaman yang buat gue tuh yang crowded gitu kan oke terus gue bilang sama suami gue gue gak bawa kartu gini gini jadi gimana kalo memang gue harus transfer oh gini 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 kan iya gue bilang gue juga gak tau gue bilang gitu kan itu gue shop pikiran gue gak tau kemana-mana gitu kan itu antrian banyak gitu kan anak rewel gitu kan terus ada petugasnya nyamperin gue dia bilang gitu gue tuh disuruh pinggir ya kan biar dia yang ngurus semua gue bilang sama dia ini bagaimana nih gini 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 apa gue dapet hotel atau gimana gak tau dia sendiri gitu kan nanti dia coba dulu kan nanya apa segala macem gitu kan gue dipinggirin gitu kan istilahnya gue di kepinggirin lah jadi jangan ikutan antri itu gitu kan oke gue mulai pinggir geng gue dengan aduh dengan gembelnya mungkin ya gengnya duduk di inian di ubin sambil nangis gitu sedih gitu ya Allah ini gue kok begini banget nasib gue gue bilang gitu kan udah gitu anak gue cuma punya tepem per tiga kita gak punya makanan gitu kan kalau gue sendiri mungkin ya kalau gue secara sendiri gengs gue gak masalah gitu kan masalahnya gue bawa anak gitu kan itu buat gue ya Allah gue nangis kan disitu orang paling ngeliatin gue gue gak peduli geng ya gue bilang aduh bagaimana jalan-jalannya ya Allah beberapa menit kemudian dateng nih itunya petugasnya gitu kan nyamperin gue dia bilang miss gini-gini-gini jelasin gue gitu kan ternyata Garuda ngecas gitu kan maksudnya dia ngasih hotel tiket hotel akomodasi sampai voucher buat sarapan segala macem gitu kan treatmentnya tuh oke banget gitu kan gue bilang Alhamdulillah Hirabil Alamin gue bilang ya Allah terima kasih banget gue bilang ya Allah terima kasih banget gitu kan terus gak lama gue telepon suami gue gitu kan gue agak-agak sedikit bisa nafas tuh udah dari situ ya geng ya gue jalan lah gitu kan mau nyari-nyari ininya nyari-nyari apa sih kayak transportasinya ya yang mau menuju ke hotel tersebut gitu kan yang lagi di perjalanan anak gue ngeliat gengs anak gue tuh ngeliat ini apa sih kayak permen ya ada permen gitu ada mainannya gitu ya yang biasa dia belilah disini gitu kan gue liat itu di depan gitu ya dia telasenya itu gitu kan dia pengen itu gitu kan gue liat sekitar 10 euroan gue bilang gue gak punya duit gitu kan gue bilang sama anak gue mami gak punya duit gini-gini nanti aja kita beli gue gituin kan dia gak mau tau gengs anaknya juga ngadat juga gitu kan aduh dia nangis nangis-nangisnya gak mau gue gendong pokoknya ini ngejer-ngejer aja gitu disini di tiduran aja gitu kan gue bilang ya Allah Tuhan gue bilang ini gue kondisinya juga lu capek gue capek gitu kan kita pagi-pagi ini gue udah agak mendingan gitu kan karena kita dapet tiket hotel gue jelasin ke anak gue gitu kan kita mau istirahat mau bobo mau makan kan belum sarapan tetep ya nami-anak itu udah tantung banget tuh anak gak lama ada petugas perempuan gitu ya cewek ngeliatin ternyata dia udah ngeliatin dong ini gitu yaudah dia bawa bawa makanan bawa permen ya bawa permen emang hampir sama lah ya kayak di toko itu gitu kan sama kayak ada mainannya gitu kan begitu dikasih langsung diem itu anak gitu kan kata gue ya Allah terima kasih lah gue bilang gitu kan ya Allah ternyata memang ya disiap ada kesusahan pasti ada kebaikan gitu kan entah itu dalai dari mana dari mana gitu ini gue sorry gengnya kayaknya gue agak ngerasa speakless banget gitu ya karena memang ini bener-bener tuh gue disaat gue kesusahan pada saat itu beberapa menit kemudian ada kebaikan gitu kan ini kan mencerminkan pribadi kita mungkin ya pengalaman yang luar biasa gitu yaudah geng gitu aja ini nanti untuk nextnya gue harus prepare-prepare copper dan beli barang-barang yang mau gue bawa gitu oke geng sekian dari gue see you next time di video gue berikutnya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati